Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Bina Usaha Ini kita akan review komik yang sudah lama terbit Tapi mungkin gak banyak yang tau ya Ini salah satu komik yang sebenarnya sangat bagus Tapi mungkin karena temanya terlalu kelam Jadi tidak semua orang cocok ataupun tidak semua orang mau gitu ya Nah ini merupakan komik dengan judul Night Patrol Teacher Pengarangnya artnya adalah Tsuchida Seiki Story-nya dari Mizutani Osamu Nah jadi ini sebenarnya merupakan kisah nyata Dimana ini merupakan autobiografi dari Mizutani Osamu Jadi autobiografi itu maksudnya Orangnya sendiri yang menulis cerita Cerita tentang kisah hidupnya sendiri Jadi kayak ada biografi, autobiografi gitu-gitu Jadi kalau yang ini ya Sebenarnya ada satu buku yang judulnya juga sama Night Patrol Teacher Itu merupakan kisah hidup dari Mizutani Osamu ini Jadi dari kisah hidupnya Mizutani Osamu Dibuatlah komik dengan judulnya sama oleh Tsuchida Seiki Nah jadi ini kita lihat dulu Ini komik lama ya, ini masih newspaper Ini yang tahun, coba kita lihat ya Ini tahun 2019 ya, gak lama-lama banget ya Tiga tahun yang lalu Ini masuk ke debu kayaknya ini Gak gila laku Jadi ceritanya kita lihat Mogok sekolah Narkoba Menyayat Pegelangan tangan Dan terjerumus Tidak kuja Tak terhidung banyaknya malam yang dihabiskan Hanya dengan berada di sisi anak-anak menatap Memeluk mereka dan meneteskan air mata Orang-orang menyebutnya guru patroli malam Dia sangat menyukai anak-anak dunia malam Menyukai kebohongan mereka Dia selalu berusaha mati-matinya Untuk mempercaya kebohongan mereka Karena dalam kebohongan itu Ada harapan dan teka untuk hidup di hari esok Nah jadi ini meruang kisah nyata dari seorang guru Ya, guru Jadi julukannya itu naik pertoal teacher ya Guru sekolah malam Jadi dimana ya, dia berkeliling Ya, berkeliling Yokohama Kok gak salah ya, Yokohama Untuk mencari anak-anak yang membutuhkan bantuannya Jadi di dalam komik ini ya Dia sistemnya bukan satu cerita panjang gitu Tapi dia per chapter Jadi tiap-tiap chapter itu ada satu cerita Dengan satu tokohnya Maksudnya dengan satu Anaknya lah Anak yang dia Tolong gitu ya Nah, ceritanya kelam banget Dimana ya Komi ini bercerita tentang anak-anak yang di Jepang Yang hidup dalam kondisi Bukan dalam keluarga yang bahagia Atau gimana Ada yang terlibat game motor Ada yang terlibat narkoba Ada yang terlibat bullying ya Di Bully di sekolah Ada yang mau bunuh diri Macem-macem Ya Jadi sebenarnya komik ini Sedih sih Kalau kalian benar-benar baca ya Saya Kejadian yang ginian ya Bukan hanya di Jepang saja Sebenarnya di Indonesia Di negara manapun juga Sama Pasti ada kejadian-kejadian seperti ini Nah Disinilah Peran dari guru ini Yang bijutan ini ya Dia Menolong satu demi satu Murid-muridnya Jadi Ada yang berhasil Ada yang enggak ya Jadi Sebenarnya kalau Kita yang pembaca Kalau kita Ya Saya yakin ya Hidup kita enggak semuanya lancar Ya kan Sedikit banyak pasti ada Naik turunnya Ataupun Negatifnya Ataupun gimana Jadi dari sini ya Bisa relate banget gitu Jadi Kayak dulu contohnya Misalnya waktu Aku masih sekolah ya Itu waktu kecil Itu kena bully ya kan Karena Badan gue kecil Kurus Terus Rambut gue Botak apa Putih Jadi gue ada Keturunan Jadi rambut gue Banyak putih gitu Jadi bayangkan Anak SD rambut putih gitu Jadi waktu SD itu Kena bully gitu ya Jadi ya Melihat kondisi sebenarnya Bisa relate juga gitu Nah Jadi sebenarnya sedih banget Ceritanya Terus yang Ada cerita dimana Orang dewasa Tidak peduli Ada yang Malah Ikut menyiksa Anaknya Macem-macem Jadi Komi ini Sembilan buku tamat Dimana nanti Di tiap-tiap chapter Nanti Pengarangnya ada Menulis Satu Bagian Tulisan gitu Nah Ini juga merupakan Isi hati Dari pengarangnya Oke Nah Itu tiap-tiap chapter ada Oke Nah Nanti disini juga ada Nah Nah Jadi ini dari kisahnya Tadi Indonesia itu terbitnya 9 volume Sebenarnya di Jepang itu Ada ekstra 3 volume lagi Cuman di Indonesia Kayaknya gak terbitin Saya yakin gak terbit Karena gak laku sih Nah jadi Komi ini sebenarnya Mungkin karena temanya Terlalu berat ya Tidak Tidak semua orang suka Yang pertama Yang kedua Tidak semua orang tahu Tentang Komi ini Sebenarnya Komi ini Kalau kalian Tip ini Sebenarnya waktu itu Belum ada ke Akasa sih Kalau ada Akasa Ini mungkin masuk Bakal masuk Akasa Sebenarnya temanya berat banget Overall Kalau kalian suka yang tentang Kehidupan ya Kalian boleh baca ini Karena ini bener-bener Kisah nyata dari Mijutani Osamu ini Ya Dan kalian jangan berharap Bakal happy ending gitu Tapi Ini lebih banyak Saya ending Lebih banyak Kisah-kisah yang menyedihkan Tapi Worth it Saya rasa worth it ya Untuk kita baca Di satu sisi Kita bisa tahu ya Dunia Luar ya Maksudnya yang Nyata yang terjadi gitu Bukan hanya Dunia itu bukan hanya Indah Bahagia Senang Enggak gitu Tapi ya Dunia itu seperti ini gitu Dan Ada di sekeliling kita Nah Mungkin ini bakal Membuat kita Membuka Satu wawasan lah ya Ataupun satu pandangan Yang lebih luas lagi Jangan cuma Saya cuma tahu Yang seperti ini saja Kalau kita hanya tahu itu ya Kita bakal Itu kata dalam tempurung ya Kita cuma tahu Dunia kita Dunia luar seperti apa Kita gak tahu Oke Ini rekomen Untuk kalian yang mungkin Kalian mau cari Komi yang beda Dengan Komi-komi shonen Ataupun Komi-komi pop Yang lainnya Ataupun Untuk kalian yang kemarin Nanya Ya Komi tentang kehidupan Seperti apa sih ya Kalian boleh coba ini Sebenarnya komik-komi yang Tentang ginian Banyak sih Cuma aku masih Nyari-nyari ya Kominya gak segampang Itu ya Soalnya yang ginian ya Laku sih sebenarnya Cuma Gak banyak Dan Komunitas yang Penyuk Penggemar komik ginian Itu sedikit Oke Sekian untuk review Night Patrol Sampai disini Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati